Pemeriksaan Anas Urbanding Rum Pemeriksaan Anas diretapkan sebagai tersangka sejak Februari tahun lalu Dalam sangkaannya Anas diduga terkait sejumlah hal terkait penerimaan gratifikasi dari proyek Hambalang senilai 1,2 triliun rupiah Anas diduga menerima sejumlah mobil mewah dari salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek Hambalang yaitu PT Adikarya Anas juga disebut dalam dakwaan salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi Hambalang Denikus Dinar menerima uang senilai 2,2 miliar rupiah Sementara itu saksi lain dalam kasus yang sama yaitu Mahfud Suroso menyebutkan Anas menerima sejumlah fee total ada 18% dari total nilai proyek senilai 1,2 triliun rupiah Sementara itu terkait frase proyek-proyek lain yang menyebutkan Anas juga terkait kasus tersebut Diduga Anas terkait dengan kasus pengadaan PLTS di Kemenaker Trans dan sejumlah proyek lainnya Michael Ya Ella pengingat ini adalah Jumat Kerabat apakah ada rencana KPK untuk menahan Anas? Betul sekali Michael besar atau kecil selalu ada kemungkinan bahwa Anas akan ditahan pasca pemeriksaan perdanaannya hari ini Namun sejauh ini belum ada kesimpulan terkait apakah Anas akan ditahan pasca menjalani pemeriksaan perdanaannya hari ini Pimpinan KPK bahkan menyatakan akan fokus terlebih dahulu terhadap pemeriksaan hari ini Sambil menunggu keputusan penyidik apakah akan menahan Anas atau tidak Karena jika melihat tersangka-tersangka lainnya ada beberapa tersangka yang tidak ditahan pada pemeriksaan perdanaannya sebagai tersangka Michael Baiklah kami masih tunggu informasi dari Anda dan kita saat ini menuju ke Mahadika Utama Dika Selamat Soleh bagaimana dengan pendukung Anas di sana? Ya Michael saat ini suasana di kediaman Anas Uruban Ningrum di kawasan Teluk Langsa Duransawit Jakarta Timur sudah mulai lenggang Setelah Anas hadir di gedung KPK pada pukul 2 siang tadi Sebelumnya loyalis Anas sudah mulai meninggalkan kediaman Anas ini Namun sebelumnya pada pukul 2 siang tadi para loyalis Anas Uruban Ningrum Seperti Tridianto, Sri Mulyono, dan Makmun Murud sempat berkumpul untuk menantikan detik-detik kedatangan Anas di KPK dari layar kaca Mereka juga menggelar diskusi terkait dengan proses hukum Anas yang diduga menerima gratifikasi dalam proyek Hambalang Para loyalis juga membahas tentang sejumlah hal yang dinilai janggal Di antaranya adalah kalimat proyek-proyek lain selain proyek Hambalang dalam surat pemanggilan Demikian, Michael Ya, Dika, apakah sudah ada rencana tertentu yang akan dilakukan oleh para pendukung Anas ini? Pada Jumat keramat ini, maka para pendukung atau loyalis Anas tidak akan mengambil langkah apapun Karena menganggap bahwa penahanan itu adalah kewenangan sepenuhnya dari KPK Dan informasi yang saya peroleh, Michael, dari Tridianto mengatakan bahwa malam nanti akan digelar doa bersama Terkait dengan kelanjutan proses hukum Anas Urbaningrum yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK Kembali ke Anda, Michael